assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel zodiak harian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas zodiak yang paling beruntung pada hari juat tanggal 3 september tahun 2021 nah apakah zodiak teman-teman termasuk yang paling beruntung pada hari jumat tanggal 3 september tahun 2021 ini di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja inilah zodiak yang paling beruntung pada hari jumat tanggal 3 september tahun 2021 zodiak pertama yang bisa dikatakan paling beruntung pada hari jumat tanggal 3 september tahun 2021 ini adalah teman-teman yang memiliki zodiak kaprikon ada beberapa alasan kenapa teman-teman kaprikon bisa dikatakan beruntung walaupun memang masih ada beberapa masalah yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki zodiak kaprikon yang pertama adalah secara segi olah perasaan secara segi olah perasaan dan juga olah emosi pada hari juat tanggal 3 september tahun 2021 ini teman-teman teman-teman kaprikon berada dalam keadaan yang cukup baik dalam keadaan yang cukup bagus untuk bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam diri teman-teman yang memiliki zodiak kaprikon sehingga apa ketika teman-teman kaprikon bisa mengendalikan emosi yang terjadi maka secara tidak langsung teman-teman kaprikon mampu mendatangkan dan mengundang keberuntungan-keberuntungan yang bakal terjadi pada hari juat ini yang pertama secara posisi keuangan pada hari juat tanggal 3 september tahun 2021 ini teman-teman kaprikon masih berada dalam keadaan yang cukup bagus dalam keadaan yang cukup terkendali terutama terhadap posisi keuangan kamu dan yang kedua secara segi usaha dan juga secara segi pekerjaan teman-teman kaprikon juga berada dalam situasi yang cukup lancar dalam situasi yang cukup terkendali semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana dan juga sesuai dengan apa yang memang menjadi harapan dari teman-teman yang memiliki zodiac kaprikon tetapi harus ingat teman-teman kaprikon pada hari juat tanggal 3 september tahun 2021 ini harus mewaspadai harus mewaspadai dari beberapa hal yang akan terjadi pada hari juat ini karena apa karena situasinya kemungkinan besar teman-teman kaprikon akan mengalami beberapa hal yang sedikit membuat masalah dan sedikit memancing emosi kamu pada hari ini tetapi hal tersebut tidak menghalangi keberuntungan tersebut untuk sampai kepada teman-teman yang memiliki zodiac kaprikon dan kemudian zodiac yang kedua yang paling beruntung pada hari jumat tanggal 3 september tahun 2021 adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiac bisces disitu ada kartu queen of cup dan di kartu yang sebaliknya ada kartu pack of ones artinya apa disini secara posisi usaha secara posisi pekerjaan teman-teman bisces merasa cukup aman merasa cukup safe walaupun banyak tekanan banyak pressure yang terjadi tetapi karena kamu sangat ceria sekali sangat bersyukur dengan usaha dan juga pekerjaan kamu sehingga secara posisi usaha secara posisi pekerjaan bagi teman-teman yang memiliki zodiac bisces semuanya bisa berjalan dengan baik semuanya bisa berjalan dengan lancar pada hari jumat ini sehingga apa dari segi usaha dari segi pekerjaan ketika semua bisa berjalan dengan lancar otomatis ini adalah keberuntungan yang pertama dan keberuntungan yang kedua dari sisi usaha dan juga pekerjaan teman-teman bisces yang lancar maka secara otomatis ini akan mengundang keberuntungan yang kedua yaitu ada sisi keuangan yang cukup bagus ada sisi keuangan yang cukup luar biasa yang dimana saya melihat ada potensi-potensi keuangan yang sangat luar biasa didapatkan oleh teman-teman yang memiliki zodiac bisces kenapa kondisi keuangan teman-teman bisces pada hari jumat tanggal 3 september tahun 2021 betul-betul ada betul-betul ada dalam situasi yang cukup baik betul-betul ada dalam situasi yang cukup terkendali dan bahkan teman-teman bisces bisa lebih bersyukur terutama terhadap posisi keuangan kamu dan disini memang dua hal ini kaitannya erat dengan keberuntungan yang akan teman-teman bisces dapatkan pada hari jumat tanggal 3 september tahun 2021 dan kemudian zodiac yang ketiga yang paling beruntung adalah untuk teman-teman aries disini ada kartu pack of wands dan kemudian di kartu yang berikutnya disini ada kartu ten of sword nah disini keberuntungan yang pertama bagi teman-teman aries adalah teman-teman aries mampu teman-teman aries mampu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang memang terjadi di dalam kehidupan kamu contohnya yang pertama secara posisi keuangan disini saya sampaikan teman-teman aries mampu untuk menyelesaikan beberapa kewajiban dan juga tanggung jawab secara posisi keuangan dengan tepat waktu dengan cukup tepat artinya apa disini pengelolaan keuangan teman-teman aries memang masih berada memang masih berada dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup luar biasa di dalam kehidupan keuangan kamu walaupun ada dampak PPKM yang terkesan membatasi tetapi teman-teman aries cukup bisa fleksibel untuk menyesuaikan beberapa hal menyesuaikan beberapa situasi yang memang terjadi di dalam kehidupan kamu sehingga disini saya sampaikan untuk teman-teman aries kamu betul-betul berada dalam keadaan yang cukup luar biasa betul-betul ada dalam keadaan yang cukup bagus karena apa karena situasinya karena situasinya di dalam keadaan keuangan kamu memang keadaannya cukup bagus tidak terlalu terdampak dengan PPKM yang terjadi pada bulan September ini dan bahkan secara segi usaha secara segi pekerjaan pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini saya melihat ada potensi-potensi yang cukup bagus terutama di dalam keadaan pekerjaan usaha dan bahkan secara posisi keuangan pun masih ada situasi yang cukup luar biasa kenapa semangat kerja kamu sangat tinggi sekali sehingga secara otomatis ketika semangat kerja kamu tinggi kamu bisa mengundang dan juga menggenggam keberuntungan yang ada di hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini dan juga di hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini saya melihat untuk teman-teman Aries ada potensi yang baik ada potensi yang luar biasa yang dimana teman-teman Aries akan ada rezeki yang mendadak kamu dapatkan ada aja rezeki yang datang kepada diri kamu pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini sehingga dari alasan-alasan inilah yang memang mendasari teman-teman Aries berada dalam situasi yang cukup beruntung pada hari Jumat 3 September tahun 2021 dan kemudian Zodiac selanjutnya yang paling beruntung pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 adalah untuk teman-teman Taurus disini untuk teman-teman Taurus posisi keuangan kamu cukup stagnan, cukup stabil walaupun tidak ada peningkatan yang banyak tidak ada penurunan juga kamu juga harus bersyukur dengan stabilitas yang memang kamu dapatkan di dalam posisi keuangan kamu karena situasi keuangan kamu pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini masih berada dalam situasi yang cukup bagus dalam keadaan situasi yang cukup terkendali dan bahkan saya melihat ada potensi yang luar biasa di dalam posisi keuangan kamu walaupun cukup stabil tetapi kamu juga harus ingat hindari hindari tangan kamu yang gatel untuk mengeluarkan uang kenapa? ketidakmampuan kamu untuk mengendalikan keinginan terkadang itu juga menjadi salah satu kelemahan yang memang terjadi di dalam kehidupan kamu sehingga biar bagaimanapun kamu juga harus mampu untuk mengendalikan beberapa hal yang kaitannya dengan posisi pengeluaran kamu tetapi keberuntungan secara keuangan hari Jumat ini masih bisa dikatakan cukup stabil dan secara rezeki yang berupa non materi pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini saya melihat ada potensi yang cukup bagus ada potensi yang cukup luar biasa yang dimana di dalam posisi rezeki yang berupa non materi teman-teman Taurus akan mendapatkan rezeki yang cukup banyak aku mendapatkan rezeki yang berlimpah pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini dan dari alasan-alasan inilah yang memang mendasari teman-teman Taurus berada dalam keadaan yang cukup beruntung hampir sama situasinya dengan teman-teman Aries pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 dan kemudian zodiac yang selanjutnya yang paling beruntung adalah untuk teman-teman Gemini disini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di kartu yang sebaliknya disini ada kartu The Dead sudah saya sampaikan kamu akan mendapatkan keberuntungan asalkan asalkan kamu bisa menghindari trauma di dalam masa lalu kamu karena apa? karena situasinya kalau teman-teman Gemini tidak mampu mengendalikan masa lalu kamu ya maka ini akan bahaya ini akan menghambat keberuntungan kamu melihat ke belakang dengan masa lalu kamu itu boleh-boleh saja asalkan apa? asalkan kamu juga harus melihat ke depannya untuk kamu jadikan acuan untuk kamu jadikan pelajaran dari masa lalu kamu kamu jangan sampai terlalu terjebak di dalam trauma masa lalu kamu karena kalau kamu masih terlalu terjebak dalam trauma masa lalu kamu maka secara otomatis itu juga akan menghambat keberuntungan kamu pada hari ini padahal pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini banyak sekali kemungkinan-kemungkinan keberuntungan yang bakal teman-teman Gemini dapatkan yang pertama secara posisi keuangan saya melihat ada potensi yang cukup bagus ada potensi yang cukup luar biasa terutama terhadap posisi keuangan dari teman-teman Gemini akan ada peningkatan akan ada peningkatan yang bisa dikatakan cukup progresif terutama terhadap posisi keuangan dari teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini dan kemudian yang kedua walaupun di dalam urusan usaha dan juga pekerjaan ada beberapa emosi yang terjadi tetapi di sini teman-teman Gemini bisa untuk menyelesaikan beberapa kewajiban dan juga beberapa tantangan yang terjadi di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu asalkan apa kamu harus menghindari menghindari trauma-trauma yang ada di dalam masa lalu kamu karena apa sesuatu yang asih ada di dalam trauma masa lalu itu akan menghambat dalam aspek apapun jadi kamu pengen beruntung maka trauma masa lalu kamu ini harus kamu hilangkan supaya tidak mengganggu stabilitas yang ada di dalam keberuntungan kamu hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini dan kemudian Zodiac yang selanjutnya yang paling beruntung adalah untuk teman-teman cancer di sini ada kartu 10 of cup dan kemudian di kartu yang sebaliknya di sini ada kartu The Justice ada keseimbangan yang memang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini keseimbangan secara keuangan keseimbangan secara emosi dan juga keseimbangan di dalam beberapa hal yang cukup penting di dalam kehidupan kamu nah tentu saja ketika tercipta keseimbangan di dalam hal apapun bagi teman-teman cancer pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini maka secara otomatis secara otomatis teman-teman cancer akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini dan saya melihat secara potensi keuangan teman-teman cancer pada hari Jumat ini memang akan mendapatkan banyak sekali keberuntungan-keberuntungan yang bakal terjadi di dalam posisi keuangan kamu karena akan ada pemasukan yang luar biasa dan juga teman-teman cancer mampu untuk mengendalikan situasi keuangan dengan cukup baik secara usaha dan juga pekerjaan walaupun ada beberapa pihak yang terkesan mengganggu terkesan berusaha untuk menjegal kamu tetapi disini kamu tetap bisa fokus untuk bisa menjalankan pekerjaan kamu dengan baik dan juga menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab kamu dengan cukup baik sehingga pada akhirnya nanti di hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 teman-teman cancer bisa mendapatkan kebahagiaan yang cukup terasa pada hari ini dan kemudian zodiac yang terakhir yang paling beruntung adalah untuk teman-teman Sagittarius disini ada kartu pack of cup dan kemudian di kartu yang sebaliknya disini ada kartu The Magician untuk teman-teman Sagittarius disini poin yang pertama harus mengendalikan emosi karena apa? karena disini emosi yang negatif itu akan menggambat keberuntungan yang akan sampai kepada diri kamu maka dari itu disini saya sampaikan hati-hati dengan musuh dalam selimut kenapa? banyak sekali orang-orang yang memang terkesan ingin memanfaatkan kebaikan kamu ingin memanfaatkan kepolosan kamu dan ingin membuat kamu terjatuh maka dari itu kamu harus hati-hati di dalam memberikan kepercayaan kepada siapapun dan juga di dalam urusan apapun karena apa? karena hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini saya melihat untuk teman-teman Sagittarius kamu masih berada dalam situasi yang cukup beruntung karena apa? satu secara posisi keuangan teman-teman Sagittarius masih berada masih berada dalam situasi yang cukup beruntung karena masih ada pemasukan-pemasukan yang cukup bagus ada pemasukan-pemasukan yang cukup lancar terutama terhadap posisi keuangan kamu dan di sini teman-teman Sagittarius harus mensyukuri segala sesuatu yang memang terjadi di dalam keadaan finansial teman-teman Sagittarius dan yang kedua di sini secara segi usaha dan juga secara segi pekerjaan walaupun memang ada beberapa hal yang sedikit bermasalah pada hari ini tetapi teman-teman Sagittarius mampu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di dalam usaha dan juga di dalam pekerjaan kamu pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ini sehingga di sini saya melihat untuk teman-teman Sagittarius dari kedua alasan ini mungkin bisa kita asumsikan ini adalah keberuntungan yang bakal teman-teman Sagittarius dapatkan pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 dan kurang lebih seperti inilah gambaran Zodiac-Zodiac yang paling beruntung pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 ada hal yang positif jadikan sebagai motivasi dan juga referensi dan ketika ada hal yang negatif jadikan sebagai bentuk kehatian sekian dari saya mohon maaf tidak ada kesalahan sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Lebur Dining Pangastuti Jaya Hadi Diningrat Rahayu Rahayu Sagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa sukses selalu untuk teman-teman semua di hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 2021